Pemirsa salah satu tokoh yang juga dipanggil oleh Presiden Jokowi Dodo ke Istana hari ini adalah Juliari Batubara yang merupakan politikus dari fraksi PDI Perjuangan, yang merupakan juga anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan dan juga Wakil Bendarah Umum PDI Perjuangan. Usai menemui Kepala Negara, Juliari Batubara mengatakan kedatangannya ke Istana adalah berkaitan dengan rencana penyusunan Kabinet Presiden Jokowi K.H.I. Maruf Amin periode 2019-2024. Periode 2019-2024 ini merupakan periode kedua Juliari menjadi Wakil Rakyat, sebelumnya Juliari menempati Komisi 6. Selain jadi anggota DPR, saat ini ia juga merupakan Wakil Bendarah Umum PDI Perjuangan periode 2019-2024. Poin penting pada pertemuan tadi khususnya menyangkut beberapa program pengentasan kemiskinan, juga bagaimana kita bisa menekan angka kemiskinan dengan program-program unggulan yang saat ini berjalan secara garis besar itu dan juga respon-respon yang lebih cepat dan lebih komprehensif dan lebih. Dari Jakarta, Sidik Sustianto, Adi Darmawansa, Songko, Nusantara TV melaporkan.